Pemerintah Kota Jambi menggelar apel di Sibit bertepanan dengan hari pertama masih kerja Wali Kota Jambi selesai masa kampanye terkait pencalonan pada Pilwako 27 Juni mendatang. Apel yang digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Jambi, Kabak, Setda, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas sekota Jambi. Bertindak sebagai pembina upacara Wali Kota Jambi, Dr. Haji Syarif Fasha M.E. Suasana apel pun terbilang beda dari biasanya, di mana seluruh petugas apel adalah ASN Pejabat Eselon II yang akan memasuki masa purna tugas. Dalam amanatnya, Fasha banyak memberikan arahan terkait penguatan tugas pokok dan fungsi ASN Pemerintah Kota Jambi dalam melayani masyarakat. Usai apel, momentum Idul Fitri dimanfaatkan Pemerintah Kota Jambi untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Seluruh peserta apel berbaris menyalami Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Sekda, beserta jajaran pemerintah Kota Jambi lainnya. Setelah saling bersilaturahmi, acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan pemerintah Kota Jambi kepada korban musibah kebakaran yang terjadi dalam wilayah Kota Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian vitamin penambah darah bagi pelajar, serta peresmian penggunaan kendaraan baru ambulans yang ditandai dengan pemasangan stiker. Tagal 25, karena kami mengawali, masuk kembali, aktif kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Dan saya berdua dengan Pak Bulasani, Wakil Wali Kota Jambi, memimpin apel ini. Banyak hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan kegiatan pemerintah Kota selama ini ASN, dan juga terkait dengan, karena kami 4 bulan, 26 hari melaksanakan cuti, kami banyak menyerap aspirasi masyarakat. Setelah itu juga, kami juga melakukan tanya-jawab, interview kepada masyarakat berkait dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang kami lakukan, pendidikan, perizinan, bagaimana lurah kami, bagaimana camat, dan lain sebagainya. Boleh dikatakan, hasil daripada 4 bulan, 26 hari ini, kami pribadi, saya, saya tidak ada, memang tidak terlalu banyak.